...untuk Indonesia Cerdas. Di video kali ini, Mas Irfan akan membahas soal matematika jika F negatif 2 sama dengan negatif 11 dan F 4 sama dengan B. Yang kedua, himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 2 sama B. Artinya, setiap variable X ini, F negatif 2-nya itu berapa? Negatif 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad. La hawa wa lai kuatai ila bila. Selamat datang di video pembelajaran Akademi Mas Irfan. Ingat, tetap berpikir cepat dan cerdas. Akademi Mas Irfan dari Cerbon untuk Indonesia Cerdas. Di video kali ini, Mas Irfan akan membahas soal matematika tingkat SMP tahun 2019 ujian nasional. Mari kita lihat terlebih dahulu soalnya. Soal nomor 19. Diketahui, fungsi F X sama dengan A X ditambah B. Jika F negatif 2 sama dengan negatif 11 dan F 4 sama dengan 7, nilai A ditambah B adalah titik-titik-titik. Maksud dari soal nomor 19, sahabat Akademi Mas Irfan diminta untuk menentukan nilai penjumlahan antara A dan B. Untuk menyelesaikan soal nomor 19, sahabat Akademi Mas Irfan pahami konsep, tentu yang pertama yaitu adalah fungsi. Yang kedua, himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel. Mari kita langsung saja pembahasan soal nomor 19. Di sini, Mas Irfan sudah menuliskan ulang kembali fungsi F X pada soal. Fungsi F X pada soal itu adalah F X sama dengan A X ditambah B. Dan F negatif 2 itu sama dengan negatif 11. Dan F 4-nya itu sama dengan 7. Di sini, dari nilai F negatif 2 dan nilai F 4, kita akan mendapatkan persamaan baru. Bagaimana persamaannya? Kita langsung saja. Kalau kita lihat, fungsi F X itu kan sama dengan A X ditambah B. Artinya, setiap variabel X ini kita akan ganti dengan negatif 2. untuk F negatif 2. Maka akan kita peroleh F negatif 2 ditambah B. F negatif 2-nya itu berapa? Negatif 11. Nah, ini. Ya, sama dengan. Ini sama saja dengan negatif 2A ditambah B. Atau Mas Irfan tulis, negatif 2A ditambah B itu sama dengan negatif 11. Kita dapatkan persamaan 1 dari F negatif 2. Kemudian kita ke F sama F 4. Artinya, setiap variabel X di sini kita ganti dengan 4. A 4 ditambah B. Maka kita dapatkan F 4-nya berapa? 7. Ya, 4A ditambah B. Atau bisa kita tulis 4A ditambah B sama dengan 7. Ini persamaan ke 2. Ya, di sini kita dapatkan persamaan yang pertama, negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 11. Dan persamaan yang kedua, 4A ditambah B sama dengan 7. Dari 2 persamaan ini, kita dapat menentukan nilai A dan nilai B menggunakan konsep himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 2 variable. Ya, untuk menentukan HP atau himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 2 variable, sahabat Akademi Mas Irfan bisa menggunakan konsep eliminasi, substitusi, atau gabungan antara eliminasi dan substitusi. Ya, di sini Mas Irfan akan lihat terlebih dahulu persamaannya. Persamaannya. Ternyata yang mudah itu adalah B ini B. Ya, maka di sini Mas Irfan akan mengeliminasi variable B. Ya, min 2A ditambah B sama dengan negatif 11. 4A ditambah B sama dengan 7. Supaya nilai B ini habis, maka kita kurangi. Ya, negatif 2A dikurangi 4. Negatif 6A sama dengan negatif 11 dikurangi 7. Negatif 18. Maka nilai A ini kita dapatkan 3. Ya, 3-nya dari mana? Negatif 18 dibagi dengan 6. Ya, nilai A kita dapatkan 3. Maka untuk menentukan nilai B, mudah. Kita menggunakan konsep substitusi saja. BEB. A sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan. Nah, mau ke persamaan 1 boleh, mau ke persamaan 2 boleh. Kita cari yang mudah saja, ke persamaan 1. Ya, ke persamaan 1. Maka, negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 11. Negatif 2A-nya berapa? 3. B sama dengan negatif 11. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Ditambah B sama dengan negatif 11. Maka nilai B-nya kita dapatkan negatif 11 ditambah 6. Atau B-nya ini kita dapatkan negatif berapa? 11 dikurangi 6. Eh, negatif 11 ditambah 6. Negatif 5. Nilai A kita dapatkan 3. Nilai B kita dapatkan negatif 5. Ya, maka penjumlahan A ditambah B ini akan sangat mudah. Ya. A ditambah B, A-nya berapa? 3. Ya. B-nya berapa? B-nya negatif 5. Ya, ini akan sama saja dengan 3 dikurangi 5. Berapa? Negatif 2. Nah, ini. Ya. Maka, jawaban yang tepat untuk soal nomor 19. Diketahui Fx-nya. Ax ditambah B. Dan F negatif 2 sama dengan negatif 11. F4-nya sama dengan 7. Nilai A ditambah B itu adalah negatif 2. Baik. Jika sahabat Akademi Mas Irfan masih bingung, ingin bertanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Atau bisa WA langsung dengan Mas Irfan. Ingat, tetap berpikir cepat dan cerdas. Akademi Mas Irfan dari Cirebon untuk Indonesia cerdas. Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.